Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol beri subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman di video kali ini aku bikin minuman kekinian yang rasanya enak banget, seger bikinnya juga mudah, jadi kalau misal dibuat untuk ide jualan ini cocok banget karena memang rasanya seger, unik, apalagi ini bulan puasa ya pasti laris manis nah langsung saja pertama untuk bahannya kita siapkan nutrijel, disini aku pakai yang rasa kelapa kita masukkan ke dalam panci tambahkan gula pasir, disini aku pakai 6 sendok makan teman-teman kalau mau pakai 200 gram sesuai petunjuk di kemasan nutrijel juga bisa ya selera, ini aku gak suka terlalu manis karena rasa kelapa muda, jadi aku pakai 6 sendok makan kemudian kita tambahkan 1.4 sendok teh garam, ini fungsinya mengikat ya, jadi biar nanti nutrijelnya itu gak berair nah lanjut kita tambahkan santan, santannya aku pakai santan kental instan, ini aku pakai 1 bungkus yang ukuran kecil lalu kita tambahkan air, disini aku pakai 700 ml setelah itu ini langsung kita rebus sambil sering-sering diaduk, jadi biar merata dan tentunya santannya itu gak pecah nah ini udah mendidih dan agak mengental ya, udah cukup, langsung aja kita angkat selanjutnya ini sebaiknya kita aduk-aduk sebentar ya, jadi biar uap panasnya itu berkurang, jadi gak terlalu panas kalau udah gak terlalu panas, sekarang langsung aja kita tuang ke dalam wadah oke ini kita diamkan dulu ya, sampai dingin dan padat selanjutnya siapkan biji selasih, disini aku pakai 3 sendok makan tambahkan air panas secukupnya jadi ini ngerendamnya harus pakai air panas ya nah ini kita diamkan dulu dan sisihkan selanjutnya ini untuk nutrijel kelapa mudanya udah dingin dan padat lalu kita ambil menggunakan kerokan kelapa muda bisa teman-teman lihat ini hasilnya bagus dan cantik bener-bener mirip ya sama kelapa muda yang asli ini kita ambil, jangan terlalu tebal kalau udah selesai, ini bisa kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan timun ini untuk ujungnya bisa kita potong-potong dulu lalu kita gesek-gesek diputar-putar jadi biar getah timunnya tuh keluar ya teman-teman jadi biar gak pahit untuk yang satunya juga kita potong-potong dan diputar-putar digesek-gesek kalau udah jangan lupa untuk dicuci bersih nah ini setelah dicuci bersih sekarang langsung aja kita potong lalu kita belah untuk bagian isinya bisa kita ambil kemudian langsung aja kita serut oh iya disini untuk total timunnya aku pakai dua buah ya atau secukupnya kalau udah selesai sekarang langsung aja kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya kita jadiin satu semuanya masukkan juga nutrijel kelapa mudahnya lalu biji selasi kemudian kita tambahkan sirup disini aku pakai sirup marjan yang rasa melon ini sedikit aja dulu nanti bisa kita tambahin lagi ya lalu tambahkan air secukupnya disini aku pakai kurang lebih 2 liter selanjutnya kita tambahkan perasan jeruk nipis secukupnya ini opsional boleh kalau misal untuk jeruk nipisnya ini cuma diiris-iris aja ya langsung dimasukin gak usah diperas seperti ini tapi aku lebih suka diberi tambahan perasan jeruk nipis jadi rasanya itu ada sedikit asemnya jadi seger banget lalu disini aku beri tambahan lagi ya jeruk nipis yang udah diiris-iris jadi sekali lagi ini selera teman-teman boleh pakai perasan jeruk nipis aja atau irisan jeruk nipis aja nah ini misal kalau dibuat untuk ide jualan teman-teman bisa kemas pakai cup gelas plastik seperti ini aku pakai ukuran yang 14 oz ini kita tambahkan sedikit lagi ya sirupnya karena tadi cuma pakai sedikit jadi harus kita tambahin lagi sirup secukupnya kurang lebih 2 sendok makan lalu disini aku beri tambahan irisan jeruk nipis diatasnya biar lebih segar ya dan cantik ini opsional oke teman-teman hasilnya seperti ini jadi ini namanya es laiber atau es timun serut selasi dari aromanya aja ini udah enak seger banget jadi wangi dari timun, jeruk nipis, kelapa muda dan juga sirup melotnya ini ya tuh enak banget rasanya seger banget manis dan asemnya sangat pas minuman ini sangat cocok buat kumpul-kumpul sama keluarga apalagi dibuat untuk ide jualan ya di bulan puasa ini sangat cocok jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati